Hai sahabat liputan.com Siapa disini yang suka film Bollywood? Nah ternyata India tuh gak cuman terkenal dengan film Bollywoodnya aja Tapi juga terkenal dengan makanan khas India yang penuh dengan rempah-rempah Wow dan kali ini aku akan ajak kalian untuk kulineran makanan khas India Yuk let's go So guys restorannya ini tuh sudah berdiri semenjak 35 tahun yang lalu Wah lebih tua dari aku nih Nah sebelum makan aku mau selfie-selfie dulu ah buat update di sosial media Let's start from the appetizer Ini namanya chef puri Bahan dasarnya itu kentang pakai saus tamarin, mint chutney dan juga daun koriander Fakta menarik nih guys Walaupun ini adalah restoran India tapi tetap yang masak orang Indonesia Jadi pasti rasanya cocok sama lidah kita Nah yang ini disertinya rasanya Asim-asim ngagetin gitu tapi segar banget guys Nah sekarang yuk kita lanjut ke main course-nya Aku pesen melabari prawn, non-wheat cheese dan juga nasi siram By the way kenalin nih guys ini temen aku Finty yang jauh-jauh datang dari India Buat temenin aku makan Nggak deng Nyam-nyam hidangan pertama adalah martabak coconut curry Kata Finty ini bumbunya khas India tapi dipadukan dengan cita rasa Chinese Kalian bayangin deh guys wangi karinya itu nusuk ke hidung bikin aku jadi lapar Buat yang ngiler nih aku wakilin ya Sekarang aku mau nyobain malabari prawn Jadi dia tuh udang dimakannya pakai bumbu kari Betul ya? Yes, betul Bumbu kari dan juga pakai roti prata Rotinan Rotinan namanya Jadi rotinan ini seperti roti prata Cuman dia di dalamnya yang kali ini namanya cheese nut Jadi ada cheese-nya Nah biasanya rotinan ini bisa diisi manis Dan juga bisa diisi asin Kali ini asin ya ya Enak banget Udangnya begitu masuk ke mulut kena gigitan Juicy banget Langsung ngeblend sama cheese-nya asin-asin gitu Dan juga ada rasa dari roti prata yang juga Enak banget Guys, oke aku udah gak fokus lagi ngomongnya aku mau lanjut makan aja Masih belum kenyang Next, aku mau cobain nasi siram Nasi siram kayak dia paling famous karena salah satu first dish Kayak 35 tahun yang lalu Amal sampai hari ini kita masih serve And it's one of our favorites People from our community Kalau pas kini selalu makannya tuh from our Chinese selection And this is our most sold by Chinese selection So rasanya tuh emang inspired dari street food Jalan ke peran Jalan ke peran Makannya enak disiram Nasi siramnya tuh dihidangkan di hot plate guys Enak banget Dimakan anget-anget Sebelum pulang gak lengkap nih rasanya Kalau kita belum cobain dessert-nya yang unik-unik banget nih Oke guys, tadi kita udah makan main course-nya Dan sekarang aku mau cobain dessert-nya Jadi yang pertama kita ada apa nih? Ini Malai Kulfi So Kulfi itu namanya yang kita panggil buat es krim India Dan ini tuh dibuat dari susu segar Itu kayak ada 5 letteran Kita rebus sampe jadi 1 letter Terus baru kita kasih gula And we churn it And then it becomes ice cream Cheers Cheers Jadi guys, ini tuh rasanya I was waiting for that Rasanya seperti es potong Iya Bener banget Bener banget Nah, kalau ini tuh ibaratnya kue lebarannya kita nih guys Jadi kue ini tuh biasanya dihidangkan untuk hari-hari besar di India Rasanya manis banget Ini tuh kue kacang Tapi rasanya unik banget Aku belum pernah ngerasain kue kacang kayak gini di Indonesia Jadi susah nih deskripsiinnya kayak gimana Next Namanya Mawah Dia tuh cara pengolahannya mirip seperti Faji Brownie Tapi rasanya sama sekali gak kayak brownies guys Rasanya tuh lebih kayak kue karamel Ini enak banget Thank you so much Vinti Kita udah dijamu dengan berbagai makanan yang luar biasa Karena enak-anak banget dan pastinya khas India ya Betul Jadi kalau kamu mau cobain makanan khas India Gak usah jauh-jauh terbang kayak India Langsung aja dateng ke Queen's Thunder Tamrin Yes, Tamrin And we have another place in Bambaya as well, south corner Okay, thank you so much Thank you Yay Yay Sub indo by broth3rmax Terima kasih.